Kita akan mengajak masyarakat untuk tidak memilih partai yang kadangnya melakukan Judi Asia Review ke Mahkamah Agung. Karena partai itu ditengarai atau mendorong orang lain menghasilkan Judi Asia Review. Karena itu akan ditengarai sebagai orang yang mendukung PKPU ini agar dikabulkan, bukatannya di Mahkamah Agung untuk dibatalkan. Jangan lupa untuk menjaga kemungkinan dan menjaga kemungkinan. di dalam hampir kadang. Bagi partai yang tidak akan atau tidak berencana mengusung mantan narabidana, mereka akan enteng saja. Beberapa partai sudah mendukung PKPU itu kan. Berarti saya membaca dia, tidak ada persoalan. DCS mereka mungkin akan bersih dari nama-nama mantan narabidana kasus korupsi. Tapi bagi partai yang punya kader koruptor akan diusung, ya mereka akan keberatan karena kader dan temannya bisa terbangu dan terabat PKPU ini. Jadi sesederhana itu bahwa partai yang menolak ini keras-keras, ya karena memang mereka akan mengusung mantan narabidana jadi mantan narabidana kasus korupsi di dalam Pilek 2019.